Saya bilang sama kamu, ya Inaya, lima kali lagi kamu kawin, kamu tidak akan ketemu mertua sebaik saya. Lima kali lagi kamu kawin, biar kamu tahu. Ini bukan pesannya, bukan hanya buat Inara dan Virgon, buat semua kita yang sudah berumah tangga. Kalau kalian menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian, berarti kalian sedang mengajarkan orang tua kalian untuk membenci pasangan kalian. Ini salah siapa? Kalau orang tua Virgon benci dengan mengidara, salahnya Virgon. Kalau orang tuanya Inara benci sama Virgon, salahnya Inara. Tidak boleh menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Ingat nih, siapapun yang menikah, kalau kalian punya aib, punya masalah dengan suami dan istri, jangan satu orang pun tahu, hati teman jangan tahu. Anaknya berantem dalam kamar berdua, pas ada tamu, sinyum lagi berdua. Jangan ada orang satupun yang tahu curhat kepada orang masalah rumah tanggamu, nanti orang ketiga mendatang. Hati-hati nih yang sudah punya suami ini. Datang ke rumah ibu-ibu, suamiku tuh bikin, suami ikut tuh pemahas, ya benci deh ibu kita. Benci masalah. Siap yang ajarin ibu kita benci masalah, siapa ikut. Nah, jadi hati-hati. Dan semua rumah tangga yang sudah ikut campur orang tua, mertua, pasti hajar. Pasti fix. Kalau orang tua ada ikut nih, apalagi kalau ibu seorang lagi ibu bilang sama anak kau cerekan, dia wajib dia cerekan. Karena anak laki-laki milik ibunya. Sementara istri milik suami.